Salam, berjumpa lagi dengan saya FND Tobing dalam BokerTob Channel. Saudara, kita seringkali mendengar semboyan diberkati untuk menjadi berkati. Dan puji Tuhan kalau akhirnya semboyan itu menjadi kenyataan bagi kita sebagai orang-orang percaya, yang pada akhirnya melalui semua berkat yang kita terima, akhirnya banyak orang juga yang diberkati. Namun fakta dan ironisnya, bukankah seringkali juga kekristianan atau orang percaya, bahkan gereja menjadi batu sandungan dalam hidup banyak orang. Oleh karena itu, mari kita akan belajar satu topik. Temanya adalah jangan menjadi batu sandungan. Kita akan mencoba mempelajari bagian ini dari Amos Pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang kelima belas. Mari kita buka Alkitab kita, saya ingin mengajak kita membaca bagian-bagian firman Tuhan ini. Ayat 9 dari Amos Pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Siarkanlah di dalam puri di Asur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka yang menimun kekerasan dan anianya di dalam purinya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditinggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarah. Kemudian ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang-orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yaakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah betel sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Ayat yang terakhir, aku akan merobohkan balai musim dingin serta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini lebih jauh, saya ingin membawa kita kepada satu perbedaan terjemahan yang kita bisa baca di dalam beberapa terjemahan. Kalau saudara membaca di Masyoret Text yang disingkat dengan MT, maka di sana dikatakan siarkanlah di atas atau terhadap di istana atau terhadap istana-istana di Asdot. Kemudian siarkanlah di dalam Puri di Asyur. Itu yang kita baca di dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia yang diterjemahkan dari Septuaginta. Nah, pertanyaannya mana terjemahan yang lebih tepat pada teks ini? Maka kita perhatikan, mengapa teks ini diperdebatkan? Apakah Asdot atau Asyur? Karena memang kalau kita melihat alasan yang pertama, karena dari sisi penulisan, kedua kata Asyur maupun Asdot itu mirip. Saudara bisa lihat di screen saya. Asdot, saudara perhatikan. Aleph, Sin, kemudian saudara lihat di situ. Kemudian Daleth dan Daleth. Asdot, ada holem di atas Daleth yang pertama. Saudara bisa perhatikan di situ. Tetapi kemudian Asyur. Saudara bisa lihat. Asdot, bedanya kalau Asdot dengan hanya perbedaannya hanya pada Daleth dan Shurek. Sesudah Sin. Jadi mirip, ini satu penglihatan yang samar yang bisa disalah tulis dan sebagainya. Kemudian alasan yang kedua, mari kita perhatikan. Supaya nanti kita bisa menentukan terjemahan yang lebih tepat. Alasan yang kedua, kalau saudara perhatikan, sesuai dengan konteks kitab Amos, Asdot dan Mesir bukan pasangan yang seimbang. Tetapi berdasarkan konteks kitab Amos, tidak ada pelaksanaan hukuman Tuhan atas Asyur, melainkan yang lebih tepat adalah Asdot. Kenapa? Karena di dalam pasal satu ayat yang kedelapan, salah satu kota di Polistin, dari lima kota yang disebut di situ adalah Asdot. Saudara bisa buka pasal satu ayat lapan. Dengan demikian memang dalam, apa namanya, BHS lebih tepat diartikan sebagai Asdot. Sekarang mari kita lihat kepada pembahasan dengan tema Jangan Menjadi Batu Sandungan. Yang pertama mari kita lihat, ada pembagian dari teks, pasal tiga ayat sembilan sampai dengan ayat yang kelima belas. Yang semuanya saudara bisa perhatikan, yang dimulai dengan kalimat yang sama, sebab itu beginilah firman Tuhan. Jadi ada permula pembuka. Beginilah firman Tuhan. Saudara bisa lihat yang pertama, dari ayat sembilan sampai sepuluh, ada kejahatan secara sosial yang luar biasa, yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang berada di Samaria, khususnya wilayah Itara. Kemudian ayat yang ke-11, benteng atau tempat perlindungan yang diharapkan bisa menjadi tempat pelarian mereka, menjadi tempat perlindungan mereka, tidak akan memberikan keamanan. Yang ketiga, ayat 12, umat Tuhan yang hidup mewah akan dihabisi. Tentu ada alasan-alasan untuk itu. Yang terakhir, ayat 13 sampai 15, tidak ada lagi tempat pelarian. Mari kita lihat satu per satu. Bagian yang pertama yang akan kita lihat pada teks ini adalah, mulai dari ayat 9 sampai 10, kejahatan Israel atau Samaria, secara sosial yang sedemikian luar biasa. Ini yang kita perhatikan. Mengapa judulnya jangan menjadi batu sandungan? Karena kalau saudara perhatikan, yang ada seruan Tuhan melalui Amos, supaya dua tetangga yang juga musuh Israel untuk datang ke Samaria. Ngapain? Kalau saudara perhatikan, untuk menyaksikan dosa dan kejahatan yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Jadi kalau kita membuat analogi secara sederhana, orang-orang yang tidak percaya dipanggil Tuhan ke kota di mana hidup umat Tuhan, untuk melihat bagaimana perbuatan umat Tuhan yang sedemikian keji, dan penontonnya justru orang-orang yang tidak percaya. Tetangga yang pertama adalah Asdot. Mereka musuh Tuhan. Salah satu kota di Palestine yang telah disebut dalam pasal 1 ayat 8, dan yang telah dicelah Tuhan karena keterlibatannya dengan perbudakan yang kejap. Jadi yang dipanggil untuk menyaksikan ini, bukanlah mereka-mereka yang baik, yang benar, tapi justru mereka yang pernah melakukan kejahatan bahkan lebih sadis, tapi dipanggil Tuhan untuk menyaksikan kejahatan umatnya. Satu ayat yang besar, bangsa yang dulu menjadi musuh Israel, yang tidak beradab, harus datang. Seolah-olah mereka sebagai hakim untuk mengakini umat Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Kemudian mari kita lihat slide selanjutnya, masih dalam pokok yang sama. Biasanya kan yang menjadi hakim. itu adalah mereka-mereka yang memiliki kriteria yang lebih baik. Mereka yang benar dan adil. Tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Jika Palestine yang bejat, yang berdosa, pada pasal 1 ayat 6-8, yang tidak pernah mendapat wahyu dari Tuhan, dipanggil sebagai saksi. Dan hakim Israel. Maka itu berarti Palestine dianggap lebih benar dan adil daripada umat Tuhan. Bukankah itu menjadi batu tandingan? Harusnya kalau kita diberkati, menjadi berkat. Tetapi kita justru ditonton oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita melakukan kejahatan demi kejahatan. Berikutnya, bangsa kedua, yaitu Mesir. Yang terkenal sebagai bangsa yang kejam dan tidak adil terhadap bangsa lain. Kalau saudara memperhatikan kisah di dalam Alkitab, bukankah Israel dijajah kurang lebih 400 tahun oleh bangsa Mesir? Dianggap lebih beradab dan adil daripada Israel, sehingga ia juga dipanggil untuk menyaksikan kejahatan Samaria. Oke, ini yang kita perhatikan. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa sih yang mereka lakukan. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu saudara bisa lihat ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi. Di sana dikatakan, di Samaria, di tengah-tengah hidup umat Tuhan, tidak ada lagi ketenangan dan kerukunan. tetapi ditandai dengan kekacauan-kekacauan besar. Yang melakukan ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi umat Tuhan sendiri. Oke, yang kedua, terjadi pemerasan. Yang diperas siapa? Bukan orang-orang di luar bangsa Israel, tapi orang-orang kaya, para pemimpin, orang-orang yang hidup dalam kemewahan, pejabat-pejabat, justru memeras bangsa Israel yang ada dalam kemiskinan, mereka yang miskin dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga, mereka tidak tahu berbuat jujur. Ini kan sangat menggelikan. Mereka bukan hanya tidak melakukan perbuatan yang baik, melainkan mereka tidak lagi sanggup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Selanjutnya, kejahatan itu disebut yang keempat, di dalam kota Samaria penuh dengan egoisme, kepentingan diri sendiri dan kejahatan. Mereka bukan hanya menimbun hasil kekerasan, yaitu harta benda dan kekayaan di dalam istana-istananya, melainkan kekerasan dan annyaya juga memenuhi istana-istana golongan atas di Samaria. Saudara bisa bandingkan bagian-bagian ini dengan pembacaan yang saya sudah bacakan tadi. Mereka menyimpan kekerasan dan annyaya, ini satu istilah yang luar biasa, jadi bukan hanya harta, tapi kekerasan dan annyaya itu menjadi harta yang sangat dihargai dan itu menjadi pola hidup mereka. Maka tidak salah, bangsa yang tidak percaya diundang untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang sedemikian bejat yang justru dilakukan oleh kematuan. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, mari kita perhatikan bagian yang kedua. Benteng tidak akan memberikan jaminan. Ayat 11. Saudara bisa lihat itu, kejahatan sosial tersebut di atas memiliki akibat. Pasti. Dimulai dengan sebab itu beginilah firman Tuhan. Saudara pertama, lihat apa yang menjadi akibat dari bagian ini. Seorang musuh akan memenuhi seluruh negeri. Jadi, ini berarti kita bisa pakai istilah Tuhan bukan berperang bagi kita. atau bagi umat percaya atau bagi gereja atau bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Tapi, Tuhan justru memerangi kita memerangi umatnya. Karena perbuatan jahat mereka. Kemudian, yang kedua, terjadi penggenapan penggenapan hukuman yang Tuhan berikan di padang gurun kalau Israel meninjalkan Tuhan. Ini kan satu janji. Ini satu satu hal yang terus dan ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka, saudara perhatikan, saudara bisa lihat bagian firman Tuhan ini. Nanti saudara bandingkan dengan imamat 26 ayat 25 bagian B. Musuh akan menjajah Israel. Ini sudah dikatakan Tuhan sejak awal. Oke, yang kedua, kota-kota Israel akan dihancurkan. Imamat 26 ayat 31 bagian A. yang berikut, Israel akan kehilangan harta benda mereka. Saudara bisa lihat ulangan 28 ayat 31. Penghukuman yang disebut sebagai pembalasan perjanjian, saudara bisa perhatikan imamat 26 ayat 25, ketidaktaatan akan mendapat berbagai penghukuman dengan tujuan agar mereka berbalik kepada Tuhan. ini yang kita perhatikan. Maka yang ketiga, kita lihat bagian yang ketiga dari pembacaan, dari pembelajaran firman Tuhan ini. Umat Tuhan yang hidup mewah akan dihabisi. Saudara, jangan salah memahami. Seolah-olah Tuhan tidak menginginkan ada kemewahan, ada berkat, karena itu juga janji Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan, kemewahan berkat tanda kutip, kekayaan yang diperoleh oleh orang-orang atau golongan-golongan tertentu di Samaria ini adalah hasil aniyaya, hasil kejahatan, hasil pemerasan, dan seterusnya. Maka, saudara perhatikan, untuk menggambarkan dampak penghukuman yang akan datang, Amos memakai ilustrasi. Yang kalau kita tidak bisa memahami, kita tidak membacanya dengan teliti, kita susah memahami. Saudara bisa lihat, ya, di sana dikatakan, dalam pembacaan ini, seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis domba. Pertanyaannya, apa arti ungkapan ini? Ya, maka kita akan lihat, ya, saudara kita akan lihat, bagian ini berdasarkan konteks perjanjian lama. Yang pertama, saudara buka, keluaran 22, ayat 13. Sisa-sisa hewan yang dirampas binatang buas, harus dibawa sebagai bukti bahwa gembala tidak mencuri hewan peliharaan. Jadi ini ternyata, dilihat dari cara bagaimana mereka sebagai gembala, ya, sebagai orang suruhan, ya, kalau hewan buas mengambil, merampas hewan perliharaan mereka atau domba-domba mereka, maka mereka harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Membawa sisa-sisa. Saudara perhatikan, ini gambaran yang dipakai oleh Tuhan sebagai gambaran yang akan terjadi kepada umat Tuhan. Merapi, umat Tuhan itu sebagai rampasan yang hampir tidak lagi ada bentuknya, dan hanya ada tinggal sisa-sisa. Saudara bisa perhatikan itu? Jadi, apa namanya, ungkapan gembala, gembala melepaskan mulut singa dua tulang betis domba itu, ini mau menjelaskan keadaan bangsa Israel yang mengalami penghukuman seperti domba yang dicaduk-caduk oleh singa dan binatang ganas lainnya. Mari kita perhatikan, sisa Israel yang dilepaskan, ya, jadi jelas ya, setelah serangan musuh tidak akan berarti lagi. itu sama dengan sisa hewan yang dirampak. Kira-kira masih ada artinya. Hanya untuk ingin membuktikan kepada Tuhan yang punya domba. Ya, kemudian mari kita perhatikan, yang masih akan tinggal dari Israel ialah sisa-sisa yang hancur dari hidup mereka yang mewah. Oke, jadi sekarang paham ya, paham kita arti ungkapan seorang gembala, melepaskan dari mulut singa, dua tulang betis domba. Kemudian mari kita perhatikan lagi. Yang terakhir, tidak ada tempat lagi melarikan dini. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ancaman dalam ayat-ayat sebelumnya lebih ditegaskan. Oke, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yaakub. Oke, disini ada penyebutan keturunan Yaakub. Untuk menggambarkan siapa mereka sebenarnya. Keterunan Yaakub ingin menjelaskan peristiwa historis bagaimana Tuhan mengubah Yaakub menjadi Israel. Kedudukan atau hak istimewa serta kewajiban mereka. Sejak Tuhan mengadakan perjanjian dengan Yaakub, Nisak, Yusuf, dipandang dari segi ini, Israel benar-benar menjadi kaum pemberontan. Jadi penyebutan keturunan Yaakub itu untuk menegaskan siapa sesungguhnya bangsa Israel yang harusnya memiliki hak istimewa tetapi tampaknya justru yang tidak diharapkan yang terjadi. Mari kita lanjutkan. Tidak ada tempat pelarian itu Amos menyebut nama Tuhan dengan istilah Adonai. Tuhan Tuhan Allah memiliki jadi saudara perhatikan penyebutan Tuhan Allah atau Adonai yang bisa berasal dari yang bisa berarti dari kata pasukan-pasukan Sebaot yang seringkali kita sebut Sebaot itu sebenarnya tentara-tentara kenapa Amos memakai istilah itu? Nama ini ingin menekankan kebesaran dan kedalatan Tuhan. Saudara bisa bandingkan satu Raja Raja 12 ayat 24 dia membawai semua pasukan tentara Sebaot jadi istilah Sebaot itu sebenarnya tentara-tentara perang itu mau menggambarkan Tuhan dan pasukan-pasukan yang ada apakah itu malekat benda-benda pernah alam semesta dan kerajaan kerajaan di bumi yang dipakai oleh Tuhan Tuhan sendiri akan melawan Israel Tuhan akan bertindak Saudara bisa perhatikan ada ungkapan-ungkapan yang paralel yang diulang Aku menghukum Aku akan menghukum Aku akan merobohkan Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dari Tuhan Lihat bagian yang terakhir Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri ada 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 satu perasa di sana Tuhan akan melawat perbuatan perbuatan jahat bangsanya terutama apa ibadah mereka di Betel bila mana Tuhan datang dengan hukuman tidak akan ada lagi rumah apapun yang dapat memberikan perlindungan rumah-rumah gading yang disebutkan di situ tidak berarti apa-apa lagi dan saudara perhatikan ini semua akan mengalami kehancuran artinya apa tidak ada satu kekuasaan apapun di dunia ini kemauhan apapun kekayaan apapun jika itu merupakan bagian dari kejahatan dan dosa itu tidak akan pernah bisa menjadi benteng pertahanan seseorang untuk bersembunyi dari hadurat Tuhan jadi saya pikir ini menjadi peringatan bagi kita semua bila mana Tuhan datang untuk menghukum maka segala yang dimiliki dan dibanggakan selama hidup tidak berarti sama sekali ketelahli ada hubungan yang intim dengan sang hakim agung saudara bagian firman Tuhan ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai umat Tuhan saya sangat setuju dengan ungkapan diberkati untuk menjadi berkat tetapi kalau ternyata faktanya kita menjadi batu sandungan menjadi tontonan dipermalukan dihancurkan dan tidak memiliki nilai apa-apa lagi karena dosa dan pelanggaran kita maka ini menjadi peringatan saya pikir apa yang ditulis dalam kitab Amos hari ini ada di depan mata kita setiap pribadi keluarga gereja umat Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini apakah orang-orang yang tidak percaya sedang menyaksikan kita dan oleh karena itu mereka kemudian memuji Tuhan karena kita menjadi berkat atau sebaliknya mereka sedang berkata lihat itukah anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa dan kejahatan sekali lagi jangan menjadi batu sandungan di tengah-tengah bangsa yang justru membutuhkan pemulihan dan membutuhkan perang dari Tuhan melalui kita biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya salam selamat menikmati selamat menikmati